Berdasarkan press release Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kasus Karhutlah sudah ada puluhan perusahaan di Kalimantan Barat yang disegel termasuk beberapa perusahaan yang diduga milik Malaysia dan Singapura Tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyegel sebanyak 26 perusahaan terkait kasus Karhutlah termasuk 3 perusahaan diduga milik Malaysia kemudian 1 diduga milik Singapura dan 1 kebun milik perorangan dengan total luas lahan yang terbakar sekitar 5.500 hektare lebih dari 26 perusahaan tersebut 3 perusahaan dan 1 pemilik kebun kasusnya sudah ditingkatkan ke proses penyidikan oleh PPNS KLHK terkait perusahaan, perusahaan yang terlibat kasus Karhutlah Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rianorsan juga mengingatkan sanksi tegas bagi perusahaan sesuai dengan Pergub Nomor 39 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan Karhutlah apabila perusahaan tersebut terbukti sengaja membakar sesuai bukti-bukti yang ada maka diberikan sanksi 5 tahun tidak diperbolehkan mengelola lahan yang dibakar tersebut serta segala biaya akibat kebakaran ditanggung pihak perusahaan kemudian sesuai dengan Pergub Nomor 39 tidak boleh mengelola lahan yang dibakar tersebut dan segala biaya itu ditanggung oleh perusahaan tersebut kalau tidak sengaja itu diberikan sanksi selama 3 tahun tidak boleh mengelola perusahaan tersebut lahan tersebut dan segala akibat biaya kebakaran tersebut ditanggung oleh perusahaan tersebut dari Kabupaten Mempawah Zenfone TV memberi tekan